hai 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 sahabat rohmanik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiga minggu yang lalu ya Saya mengalami permasalahan terkait dengan selada ya selada yang saya tanam jenisnya yaitu bohemia permasalahannya itu adalah seperti ini jadi untuk bagian atas ya tanaman bohemia saya yang ujungnya daun 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 mudanya itu seperti ini ya seperti terbakar seperti ini kalau saya baca-baca di buku-buku di literatur kemudian di YouTube ya saya lihat di YouTube itu ini namanya tibern jadi daunnya terbakar seperti ini nah kemudian saya coba cari permasalahannya atau apa ya penyebabnya itu apa dari permasalahan ini nah dari beberapa referensi ada yang suhunya terlalu panas kering kemudian ada juga yang kekurangan kalsium kemudian air nutrisi yang panas dan juga karena penyerapan yang kurang maksimal gitu ya nah dari beberapa referensi akhirnya saya menyimpulkan bahwa ini pada dasarnya sumber utamanya penyebabnya itu adalah kekurangan kalsium nitrat kalsium nitrat nah kenapa bisa kekurangan itu sebenarnya belum tentu dari nutrisinya itu untuk kandungan kalsium nitratnya itu kurang itu belum tentu tapi bisa saja pada proses penyerapan itu yang tidak bisa terserap secara maksimal nah penyebabnya apa ya mungkin air nutrisi yang terlalu panas atau mungkin suhunya kurang mendukung kemudian juga ada kemungkinan dis fungsi dis efisiensi nutrisi itu kurang maksimal juga bisa jadi pada intinya itu adalah kekurangan kalsium nitrat nah dari beberapa referensi di youtube salah satunya itu adalah channel petani omahan ya mas rofik kalau tidak salah namanya itu menjelaskan singkat tapi cukup cukup detail ya to the point gitu itu terkait dengan kekurangan permasalahan seperti ini intinya yaitu kekurangan kalsium nitrat nah kemudian saya langsung saja coba untuk eksperimen saya yang pertama karena untuk nutrisi ya standar ya 30 suhunya 30 derajat ya standar kemudian juga suhu udara memang agak panas ya kemudian solusi yang saya ambil itu adalah menambahkan kandungan kandungan kalsium nitratnya di nutrisi saya jadi ini dari racikan yang saya buat ya itu memang standar ya tapi sebenarnya sudah bagus tapi untuk selada kayaknya ada yang perlu di revisi ya khususnya untuk menanam di daerah tropis ya di daerah tropis nah saya coba untuk menerapkan begini untuk nutrisinya tidak saya nutrisinya itu tidak saya ganti tetapi saya lanjutkan dengan komposisi yang baru nanti saya share ya di disini juga di video ini terkait dengan resepnya ini dari channel mas tropik ya dari petani rumahan itu oke petani umahan ya channelnya nanti saya tulis di deskripsi oke setelah sekitar dua minggu ini ya setelah sekitar dua minggu ini saya coba amati ternyata memang ada hasilnya ya perbedaannya coba ini yang ini jadi seperti ini ini yang sebelumnya itu sudah kena tiprun seperti ini nah kemudian yang ini ini yang baru jadi yang yang sebelumnya itu tidak kena dan kita saya apa rubah untuk nutrisinya itu sepertinya lebih lebih bagus jadi dia tetap hijau tidak tipun walaupun ya sebagian ya kecil dan sedikit ya tapi seperti ini sedikit tapi enggak masalah karena apa lebih banyak yang sudah bagus seperti ini dibandingkan dengan yang sebelumnya ya seperti ini sudah tidak mau tumbuh lagi ya tidak mau membaik biasanya yang tipun seperti ini ya sudah tidak bisa diperbaiki lihat nah kemudian ini yang ujungnya yang baru yang sebelumnya nah ini yang bawah ini sebelumnya ini sudah dibun nah untuk tunas yang baru itu sudah membaik nah seperti ini membaik oke itu terkait dengan apa yang saya upayakan dari solusi dari channel yang lain ya nah ini juga ya kan jadi sudah ujungnya sudah membaik oke jadi memang permasalahan pertamanya itu adalah kekurangan kalsium nitrat tetapi belum tentu nutrisinya kurang kalsium nitrat ya karena mungkin untuk penyerapannya yang tidak maksimal oke dan penyebabnya bisa saja seperti yang saya sampaikan tadi suhu nutrisi terlalu tinggi atau mungkin terlalu panas lingkungannya dan sebagainya jadi ya intinya kurang kalsium nitrat oke sahabat terbonik mungkin ini ya yang bisa saya share untuk kali ini dan semoga menjadi manfaat menjadikan manfaat bagi sahabat terbonik yang lain oke silahkan di share ya mungkin ada sahabat terbonik yang lain yang hmm membutuhkan informasi yang seperti ini oke kalau mungkin ada apa ya kalau ada ada pendapat lain silahkan di tulisan di komentar nanti kita bahas bersama-sama untuk melengkapi pengatauan kita tentang hidromunik dan tidak berhenti di kita saja tapi nanti semua biar dapat belajar bersama-sama oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih